Sekarang ini membuat subtitle untuk video YouTube itu semakin mudah banget ya. Bahkan saya sendiri cuma menggunakan HP dan pastinya tanpa harus ngetik. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa video saya, itu selalu ada subtitle ya. Tujuan kita memberi subtitle pada video kita ini agar kita bisa mendapatkan penonton dari luar negeri. Jadi kalau video kita itu bisa ditonton dari luar negeri, maka pendapatan ataupun gaji YouTube kita itu akan jauh lebih besar. Ini dipengaruhi karena adanya nilai perbedaan CPM ya. Jadi kalau nilai CPM yang ada di luar negeri, itu jauh lebih besar daripada nilai CPM yang ada di Indonesia. Teman-teman tidak perlu khawatir, fitur subtitle ini adalah fitur yang sangat aman dan cara yang alami yang bisa kita gunakan untuk menjangkau penonton dari luar negeri. Karena fitur ini sudah disediakan sama YouTube ya, khususnya di bagian YouTube Studio. Jadi di video kali ini, saya ingin jelaskan nih kepada teman-teman, gimana cara saya membuat subtitle video YouTube hanya menggunakan HP dan pastinya tanpa harus ngati. Pertama, teman-teman buka dulu salah satu browser yang ada di HP. Kalau di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya, saya buka aplikasi Google Chrome. Kemudian seperti biasa, di bagian penelusuran, teman-teman bisa tuliskan seperti ini ya. Studio.youtube.com Tulisannya itu seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal tekan aja OK. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke halaman YouTube Studio. Kemudian nanti kalau tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa perhatikan di bagian sebelah kiri, ini ada beberapa menu. Teman-teman pilih pada bagian menu konten. Ya, di sini ada bagian menu konten ataupun menu video. Nanti bakal ditampilkan beberapa video yang sudah kita upload di channel kita. Nah, di sini banyak banget ya. Video yang sudah kita upload akan ditampilkan di bagian ini. Nah, karena kita ingin memberi subtitle di sebuah video, maka kita pilih salah satu video yang akan kita beri subtitle. Nah, kebetulan di sini ada video baru saya yang kemarin itu, belum saya kasih subtitle. Jadi, sekalian aja ya, saya ingin memberi subtitle di video ini. Sekalian membuat tutorial buat teman-teman yang mau membuat subtitle di video YouTube-nya. Caranya, teman-teman tinggal tekan aja thumbnail videonya untuk membuka videonya ya. Kita buka dulu videonya. Kemudian nanti kalau sudah berada di halaman detail video seperti ini, di bagian sebelah kiri itu ada beberapa menu lagi. Teman-teman bisa perhatikan di bagian sebelah kiri, ini ada beberapa menu. Di bagian menu, di atas menu monetisasi itu ada namanya menu subtitle. Kita pilih pada bagian menu subtitle. Kemudian kita tunggu prosesnya sebentar. Selanjutnya nanti tampilannya bakal seperti ini. Jadi, di sini ada beberapa bagian yang harus teman-teman pahami dulu. Nah, ini ada bahasa, jadi nanti akan ditampilkan beberapa bahasa di sini. Kemudian di sini ada judul dan deskripsi, dan di sini ada subtitle-nya. Nah, sebelum teman-teman itu menambahkan bahasa untuk subtitle-nya, di sini ada tulisan salin dan edit. Teman-teman tekan dulu ya pada bagian ini, salin dan edit. Kemudian kalau muncul seperti ini, teman-teman tinggal tekan aja lanjutkan. Nanti bakal tampilannya itu seperti ini ya. Jadi, tampilannya itu bakal seperti ini. Ada dua bagian di sini ya. Bagian sebelah kanan, ini akan ditampilkan video kita gitu. Video yang akan kita kasih subtitle. Dan video ini juga bisa di-play ataupun di-putar. Kemudian di bagian sebelah kiri, ini ada text ya, ataupun tulisan bahasa Indonesia. Nah, di sini yang asiknya itu, kita itu tidak perlu mengetik, teman-teman. Jadi, apapun yang kita ucapkan di dalam video kita ini, itu akan dirubah otomatis menjadi text bahasa Indonesia seperti ini. Jadi kan kita itu tidak perlu mengetik lagi gitu. Sudah dipermudah sama Youtubenya gitu. Makanya buat teman-teman yang punya konten, itu usahakan kontennya itu menggunakan suara gitu. Biar bisa dikasih subtitle. Seperti konten saya ini, ya ini suaranya berbahasa Indonesia, maka dia akan dirubah menjadi text bahasa Indonesia seperti ini. Nah, untuk text ini, itu bisa teman-teman edit lagi. Silahkan teman-teman cek. Kemungkinan mungkin ada yang masih salah atau yang perlu diperbaiki. Silahkan teman-teman perbaiki dulu. Nah, biasanya itu saya selalu memperhatikan di bagian awalnya gitu. Nah, biasanya kan di bagian awal itu saya mengucapkan, Halo, sahabat YouTube gitu ya. Tapi yang tertulis di sini, Halo, halo, sahabat. Itu ada satu settingan. Nah, jadi ini kita ubah dulu. Kita ubah dulu ya. Jadi ini bisa kita edit. Kita hapus dulu. Ini harus teman-teman perhatikan ya. Biasanya kesalahannya itu memang di awal-awal gitu ya. Saya biasanya selalu memperhatikan di bagian awalnya. Ini saya ubah ya. Halo, sahabat YouTube. Nah, kalau sudah. Nah, ini sudah saya ubah ya. Halo, sahabat YouTube. Ada satu settingan. Nah, ini kalau sudah seperti ini. Teman-teman langsung tekan pada bagian publikasikan. Ini ada tombol publikasikan. Kita tekan. Kemudian nanti tampilnya itu bakal seperti ini. Ya. Jadi di sini ada dua bahasa ya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia secara otomatis. Ini yang dari YouTubenya tadi. Ya. Sementara yang di atasnya ini adalah bahasa Indonesia dari bahasa video kita. Ini sudah ada satu subtitle berbahasa Indonesia. Jadi sebenarnya sampai di sini aja kita itu sudah punya subtitle bahasa Indonesia. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bisa di edit. Nah, jadi karena kita ingin menjangkau penonton di luar negeri. Otomatis mereka akan butuh yang namanya subtitle bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita gunakan aja subtitle bahasa Inggris. Cara menambahkan subtitle bahasa Inggrisnya itu lebih gampang lagi teman-teman. Kita tidak perlu ngetik. Caranya, teman-teman tekan aja di sini. Ini ada tombol tambahkan bahasa. Kita tekan. Jadi tadi kan di awalnya itu kita sudah punya subtitle bahasa Indonesia ya. Jadi lebih gampang lagi. Kita pilih bahasa Inggris ya. Nah, di sini banyak banget bahasa. Sebenarnya nggak mesti bahasa Inggris ya. Tergantung dari teman-teman. Kalau mau bahasa Jepang atau bahasa Arab ya itu tergantung teman-teman. Tapi saya itu sering menggunakan bahasa Inggris ya untuk subtitle-nya gitu. Kita cari bahasa Inggris. Nah, di sini ada banyak banget ya jenis bahasa Inggrisnya. Tapi saya biasanya pilih yang ini. Bahasa Inggris aja ya. Kita pilih. Bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini kan sudah muncul nih 3 bahasa. Yang paling atas ini adalah subtitle bahasa Indonesia-nya. Kemudian yang di bawah ini adalah bahasa Inggrisnya. Tapi ini belum ada subtitle bahasa Inggrisnya. Cara menambahkan subtitle bahasa Inggrisnya. Di sini ada tulisan tambahkan. Kita tekan tambahkan. Kemudian tampilannya bakal seperti tadi. Tapi di sini ada yang lebih bagus ya. Yang lebih mudah. Di sini nanti teman-teman bakal menemukan adanya beberapa pilihan. Ada upload file. Ketik manual. Dan di sini ada terjemahkan otomatis. Nah, ini yang keren teman-teman. Kita kalau sudah punya subtitle bahasa Indonesia. Kita sudah bisa menerjemahkan otomatis ke semua bahasa. Termasuk bahasa Inggris. Sekarang kita tekan pada bagian terjemahkan otomatis. Kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di bagian ini sudah ada subtitle berbahasa Inggris. Jadi dia sudah ditranslate otomatis. Yang awalnya tadi itu bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Dan bahkan sudah ada waktunya teman-teman. Jadi sama sekali saya itu tidak mengetik subtitle. Tapi semuanya itu sudah serba otomatis. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian sebelah kiri ini kan sudah ada nih subtitle bahasa Inggrisnya. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya, teman-teman bisa tekan aja tombol play yang ada di sini. Sekarang kita play videonya ya. Kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Meskipun video saya itu ngomongnya ya atau ucapannya itu berbahasa Indonesia. Tapi sudah ada subtitle bahasa Inggrisnya. Gimana kan teman-teman? Keren kan? Jadi kita tanpa harus mengetik subtitle. Kita sudah bisa punya subtitle di setiap video kita. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah bagus teman-teman. Kita tinggal publikasikan. Ini ada tombol publikasikan. Kita tekan publikasikan. Selanjutnya nanti tampilannya bakal seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini kita sudah punya dua bahasa subtitle. Yang pertama adalah subtitle bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah subtitle bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman bisa ulangi cara yang sama seperti tadi. Kalau teman-teman ingin menambahkan subtitle di berbagai bahasa. Misalkan nih pengen menambah subtitle bahasa Arab gitu ya. Gampang. Teman-teman tinggal tekan aja nih di bagian tombol tambahkan bahasa. Kemudian teman-teman sama seperti tadi langkahnya. Teman-teman pilih aja bahasa yang teman-teman inginkan ya. Misalkan bahasa Arab gitu. Tinggal bahasa Arab. Kita pilih bahasa Arab. Kemudian di sini sudah masuk bahasa Arabnya. Kemudian di sini ada tambahkan. Di bagian subtitle ya. Lurusan dari subtitle ini ada tambahkan. Kita tambahkan. Kita tidak perlu ngetik lagi bahasa Arab. Sama seperti tadi. Kita tinggal tekan terjemahkan otomatis. Ini ada terjemahkan otomatis. Kita pilih terjemahkan otomatis. Maka sudah berubah menjadi bahasa Arab. Gimana ya teman-teman? Keren kan? Nah kalau teman-teman suka video ini jangan lupa dong di like video ini dan dibagikan ke teman-teman lainnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita apply. Meskipun saya itu ngomongnya bahasa Indonesia di dalam video. Tapi orang luar negeri atau orang Arab juga bisa mengerti apa yang saya ucapkan dalam video. Karena di dalam video saya itu ada subtitle-nya. Nah kalau sudah seperti ini tinggal tekan publikasikan. Jadi begitulah seterusnya teman-teman bisa menambahkan subtitle berbagai bahasa. Kalau saya pribadi biasanya itu cukup menggunakan subtitle bahasa Inggris saja. Karena untuk menjangkau penonton luar negeri menurut saya bahasa Inggris itu sudah cukup. Jadi dalam video saya itu ada dua subtitle. Pertama subtitle bahasa Indonesia dan kedua adalah subtitle bahasa Inggris. Kemudian setelah teman-teman menambahkan subtitle di dalam sebuah video. Teman-teman itu tidak perlu menyimpan subtitle-nya ya. Karena dia sudah tersimpan secara otomatis. Sekarang kita akan lihat hasilnya di dalam aplikasi Youtube. Caranya teman-teman tinggal tekan aja video teman-teman yang ada di bagian ini. Kita tekan videonya. Maka nanti kita akan diarahkan ke aplikasi Youtube. Kita akan lihat hasil subtitle yang baru saja kita buat. Nah jadi ini adalah video yang sudah kita kasih subtitle tadi ya. Sekarang kita akan lihat hasil subtitle-nya. Apakah muncul atau tidak. Caranya gampang banget. Teman-teman ketika sedang menonton videonya. Teman-teman tekan aja layarnya yang di tengah. Kemudian nanti disini ada titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian disini teman-teman pilih bagian subtitle. Nah disini sudah muncul ya. Ada subtitle Arab dan juga Inggris yang sudah kita buat tadi. Kita tinggal pilih subtitle-nya bahasa Inggris. Kemudian kita coba apply. Maka secara otomatis ya. Walaupun saya itu ngomongnya bahasa Indonesia. Maka subtitle-nya itu sudah muncul subtitle bahasa Inggris. Dan ini akan membuat penonton di luar negeri itu paham apa yang saya sampaikan. Jadi untuk menonaktifkannya atau untuk menghilangkan subtitle-nya itu tinggal tekan aja layarnya. Kemudian nanti disini ada sisi. Ini kalau teman-teman untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan subtitle-nya. Jadi seperti itu cara saya membuat subtitle di YouTube Studio. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.